Tips menghindari potensi transmisi penyebaran virus COVID-19 saat aktivitas perjualan kembali dibuka di Pantai Losari disampaikan oleh tim edukasi dinas kesehatan. Pedagang kaki lima yang tercatat sebagai pedagang resmi di anjungan Pantai Losari diberikan arahan tentang jaga jarak, menjaga kebersihan peralatan makan dan memastikan pengunjung memakai masker saat transaksi. Rencana dibukanya anjungan Pantai Losari bagi pedagang kaki lima merupakan buntut dari pertemuan dengan penjabat wali kota Makassar, Rudi Jamaludin, beberapa waktu lalu. Pedagang mengeluhkan tidak adanya pendapatan selama pandemi corona lantaran penutupan anjungan Pantai Losari sejak April 2020 lalu. Inilah yang kami atur bersama UPT Parawisata, UPT Pantai Losari supaya kita membuat surat pernyataan. Surat pernyataan isinya itu adalah bagaimana mematuhi protokol kesehatan dan apa sanksinya? Kalau melanggar, kita akan tutup. Seperti itu. Nah inilah kita memberikan edukasi kepada mereka semua pada gangka kirimah ini. Kalau saya, kita harus bisa tetap mempersiapkan layanan ke masyarakat kita yang ingin menikmati kota Makassar. Tapi satu kuncinya adalah bahwa protokol kesehatan ini harus dijamin jalan. PKL-PKL juga kemarin sempat datang. Begini bagaimana Pak kita? Saya bilang pada prinsipnya, Bisa produk ekonomi itu kita dorot. Tapi satu, pastikan protokol kesehatan itu harus bisa jalan. Karena kalau tidak kami pasti tegas untuk mendirikan, menegakkan protokol COVID-19 dalam kegiatan kita.